Intro Pasca erupsi Gunung Sidabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, petugas BPBD Pemadam Kebakaran Kabupaten Karo beserta TNI Polri melakukan penyemprotan di Jalan Raya dan kawasan pemukiman, terutama di Kecamatan Naman Teran yang terdampak abu vulkanik cukup parah. Lima unit armada pemadam kebakaran dikerahkan dalam penyemprotan guna pembersihan Jalan Raya maupun desa yang tertutup abu vulkanik. Ini dilakukan guna keselamatan di Jalan Raya dan mengantisipasi penyakit pernafasan dan mata. PLT Kepala Pelaksana BPBD Pemkap Karo menuturkan upaya penanganan pasca erupsi terus dilakukan seperti penanganan dampak abu vulkanik, pembersihan jalan, desa, fasilitas umum, dan pembagian masker. Sampai saat ini status Gunung Sidabung Kabupaten Karo masih tetap di level 3 siaga dan masih berpotensi erupsi. Maka masyarakat dan pengunjung kembali dihimbau untuk memakai masker saat beraktifitas dan tidak memasuki zona merah di desa yang telah direlokasi. Radius 3 km dari puncak Gunung Sidabung, radius 5 km sektor selatan timur, dan 4 km sektor timur utara. Masih parah di desa Nambang Terat akibat erupsi Gunung Sidabung yang terjadi pada hari ini tengah 8 tahun tahun 2020. Ini kita kerahkan sebanyak 5 unit damkar untuk membersihkan sedikit material apapun kadim yang memapar di wilayah ini untuk memberikan perlancaran aktivitas warga di sekitar. Untuk dapat lepar ke tengah bulan ini, bagaimana penanganan kita sekarang? Penanganan kita ini, ini kita kerahkan 5 unit damkar, kita bagikan masker, kita hibu warga untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap menggunakan masker bila keluar. Dari Karo, Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata! Sampai jumpa di video selanjutnya!